PSM Makassar berhasil menumbangkan Persib Bandung dengan skor akhir 4-2 dalam laga lanjutan pekan keempat BRI Liga 1 tahun 2023-2024 di Stadion Gelora BJ Habibi Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Atas kemenangan itu PSM mengantarkan Persib ke zona degradasi Liga 1 Indonesia tahun 2023-2024. Selengkapnya untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tahun 2023-2024. Tim asuhan Bernardo Tavares kembali bangkit setelah menundukan Persib Bandung dengan skor akhir 4-2. Tampil di hadapan supporter sendiri, PSM langsung menyerang sejak awal pertandingan. PSM Makassar terus memberikan tekanan terhadap tim tamunya. Gol pertama PSM dianulir wasit karena salah satu back PSM berada posisi offside. Selang satu menit setelah gol pertama dianulir, Kenzo Nambu akhirnya membuka gol dengan tendangan kerasnya, hingga membuat penjaga gawang Persib tak mampu menahan. Setelah unggul 1-0, tim asuhan Bernardo Tavares kembali menambah gol kedua, melalui tendangan mendatar Victor Detan. Meski beberapa kali tekanan diberikan oleh tim berjuluk Maung Bandung itu, namun gawang PSM yang dijaga Reza Arya Pratama tak mampu menjebol. PSM Makassar unggul di babak pertama dengan skor 3-0, satu gol dicetak oleh Everton Nasimento. Memasuki babak kedua Persib mulai bangkit dan membangun serangan, alhasil mantan asuhan Luis Mila itu berhasil, memperkecil kekalahan dengan dua gol. Dua gol masing-masing dicetak oleh Ciro Alvis dan Mark Klok. Namun jelang berakhirnya babak kedua, PSM justru menambah gol saat tambahan waktu melalui Muhammad Andi Harjito, skor 4-2 hingga akhir pertandingan. Atas hasil ini, PSM Makassar membawa Persib Bandung ke zona degradasi pada posisi ke-16 kelas men sementara Liga 1, 2-0-2-3, 2-0-2-4. Persib hanya bisa mengumpulkan 3 poin selama 4 pertandingan. Sementara PSM Makassar sukses mengumpulkan 7 poin selama 4 pertandingan dan hingga kini berada pada posisi ke-5 kelas men sementara Liga 1 Indonesia tahun 2023 sampai tahun 2024, dari kota Parepare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.